Assalamualaikum sahabat arsi islami, mari kita luangkan waktu sejenak dan lihat kehidupan sosial kita. Apa motivasi hidup kita? Silahkan dipikirkan sejenak. Mari kita lihat dan bandingkan kehidupan kita dengan lingkungan sekitar kita. Mereka harta yang paling berharga, alangkah beruntungnya kita diberikan segalanya oleh Allah SWT. Hingga diberikan buah hati kita dengan segala kesempurnaannya. Sudahkah Anda bersyukur atas segala nikmatnya? Lihatlah anak yang cantik ini, siapa yang tidak bangga dan juga bahagia jika kita menjadi orang tua mereka. Apalagi jika kelak mereka menjadi seorang ahli agama. Sungguh bangganya kita menjadi orang tua mereka. Dengan apa yang telah kita terima, lantas akankah kita lupa dengan segala nikmat juga rasa syukur kepada Allah SWT. Akan tetapi apa yang kita memiliki dengan segala kesempurnaannya tidak menjadikan jaminan bahwa kita lebih baik dari mereka. Lihatlah saudaraku, dengan segala keterbatasan dan kekurangannya, justru mereka lebih banyak kelebihannya dibandingkan dengan kita. Apa yang salah dalam diri kita? Masihkah kita mengeluh dengan segala kelebihan kita? Mari kita lihat orang-orang di sekitar kita, dengan segala kekurangan dan segala keterbatasan dalam kehidupannya, juga dalam dirinya. Adakah rasa malu dalam diri kita? Jika melihat sosok seperti mereka, dengan segala keterbatasannya, tidaklah menjadi penghalang baginya. Karena mereka tahu, dunia ini hanyalah tipu daya belaka. Saudaraku, setelah melihat foto tersebut, apa yang Anda pikirkan? Dan apa yang telah Anda berikan untuk orang tua kita? Mereka tidak meminta harta bahkan tahta dunia. Cukup lihat anaknya bahagia, dan jadi anak berbakti pada orang tuanya. Itulah sudah cukup. Pemuda tersebut, mengabdikan hidupnya hanya untuk kedua orang tuanya. Seakan tak kena lelah, apalagi rasa malu. Semuanya dia kesampingkan, karena dia tahu apa yang terbaik untuk orang tuanya. Lihat anak itu, yang seharusnya masa kecilnya dia menikmati indahnya masa-masa bermain dengan teman seusianya. Saudaraku, tidak semua orang mempunyai segala keberuntungan seperti kita, dengan berbagai kelebihan. Masihkah kita mengeluh dengan segala kelebihan kita? Silahkan direnungkan, dan sikapi dengan bijak. Saudaraku, orang tua kita tidak meminta agar memberikan segala kemewahan di dunia, dengan harta yang berlimpah. Akan tetapi, cukup kamu jadi anak-anak yang saleh dan bersaleha, itulah harta yang paling berharga, yang akan jadi penolong di dunia dan akhirat nanti. Semoga kita dijadikan anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita. Sekian ulasannya, semoga dalam cerita tersebut dapat kita jadikan motivasi hidup untuk lebih baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.